Dikukuhkan Hendro Priyono, Jenderal Dudung Perwira Aktif Pertama TNI AD yang jadi Guru Besar. Mantan Kepala Staff TNI AD Jenderal Dudung Abdurajman dikukuhkan sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHM pada selasa 7 November 2023. Pengukuhan itu digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan yang dipimpin Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono selaku Ketua Senat Guru Besar STHM. Pengukuhan tersebut sekaligus menjadikan Dudung sebagai perwira aktif pertama TNI AD yang menjadi Guru Besar. Dalam orasi ilmiahnya dalam pengukuhan sebagai Guru Besar, Dudung membuat karya ilmiah berjudul pengaruh geopolitik dan geostrategi kepada kepemimpinan TNI AD dalam rangka menciptakan ketahanan nasional. Ancaman saat ini tidak hanya berupa militer saja, tetapi juga serangan siber dan operasi informasi yang menyesar aspek kognitif manusia, kata Dudung saat membacakan orasi ilmiahnya. Sementara itu, Koordinator Staf Ahli atau Koors Ahli KSAD Ledgen I Nyoman Cantiasa yang mewakili KSAD Jenderal Agus Subianto mengungkapkan rasa bangganya terhadap Dudung. Dengan pengukuhan ini, Jenderal Dudung Abdurajman menjadi perwira aktif pertama TNI AD yang dikukuhkan menjadi Guru Besar, kata Nyoman Cantiasa. Nyoman menyebutkan pencapaian Dudung di dunia akademisi merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh keluarga besar TNI AD. Semoga pengukuhan Profesor hari ini menjadi inspirasi generasi TNI AD untuk terus belajar meningkatkan kapasitas diri agar dapat mengikuti jejak Jenderal Dudung Abdurajman Tuturnyoman saat membacakan amanat KSAD. Adapun Dudung akan memasuki usia pensiun pada 19 November 2023. Eks Panglima Kodam Jaya dan Panglima Kostrad kini menjabat sebagai perwira tinggi di Markas Besar TNI AD atau Mabesat setelah Dudung menyerahkan jabatan KSAD kepada Jenderal Agus Subianto.